Satgas Anti-Mafia Bola mengusut keterkaitan judi bola dengan pengaturan skor. Hal ini menyusul pengakuan salah satu tersangka kasus pengaturan skor, Figit Waluyo, yang menyatakan adanya keterkaitan judi online dengan pengaturan skor pertandingan sepak bola. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas Anti-Mafia Bola, Brigjen Paul Krishnamurti. Selain bandar judi bola dari dalam negeri, bandar dari luar negeri juga ikut terkait dalam mengatur skor dalam persepak bolaan tanah air. Namun, Krishna Enggan memberitahu nilai aliran dana yang mengalir dari bandar judi. Saat ini, Satgas Anti-Mafia Bola telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka, mulai dari PLT Ketum PSSI, pihak wasit, hingga Komisi Disiplin PSSI. Satu tersangka yang kami periksa menyatakan itu saja, dari luar. Satu tersangka yang kami periksa menjelaskan detail kita, saudara FW. Artinya bandar, tahu ya siapa yang akan menang untuk mendapatkan keuntungan? Ya, begitu. Meriah. Dari luar Indonesia, Pak? Bandar judinya namanya? Luar, dalam. Oh, berarti lebih dari satu. Gini ya, di sepak bola itu, koto itu biasa. Seluruh dunia ya. Even di Inggris ada sepak bola, itu judi ada. Jadi itu, kalau di luar negri sah. Jadi, judinya sah. Ya kan? Orang masang keluar, gitu. Di Indonesia tidak ada penjudian itu. Nah, yang jadi problem adalah ketika, karena dia memasang satu pertandingan yang sudah terlihat, apa namanya, statistiknya, kemudian dia berkeinginan tanpa hanya menang. Nah, itu dilakukan apapun oleh pemain dunia. Nah, itu problemnya di situ. Nah, jadi di Inggris, di Amerika, di luar negeri, di Singapur, di Malaysia, judi besar. Di Indonesia kan tidak ada judi. Nah, orang memasangnya keluar menangit. Kemudian, mereka bermain di dalam, supaya yang yang menang. menang.